Pemusnahan barang bukti narkotika digelar BNNK Bandung Barat bertempat di lapang Plaza Makarsari Kompleks Pemka Bandung Barat, Jumat 8 Oktober 2021. Hadir PLT Bupati Bandung Barat, Kepala BNNP Jawa Barat, Dikjen Polisi Dr. Benny Gunawan, Kepala BNNK Bandung Barat AKB PM Yulian SSHMSI, Unsur Porkopimda, para perangkat daerah dan para pejabat, serta tamu undangan lainnya. Pemusnahan barang bukti narkotika BNNK Bandung Barat, yang merupakan hasil pengungkapan perkara periode September 2021 dengan total bruto 64,210 kg, dan pemusnahan barang bukti dari BNNP Jawa Barat, semuanya berjumlah 284 kg. Dalam sambutannya, PLT Bupati Bandung Barat, Henki Kurniawan, sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan BNNK Bandung Barat, terutama dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Bandung Barat pada khususnya. Pemberantasan narkoba berhasil BNNK Kabupaten Bandung Barat membongkar Sindikat Pengendaraan Narkoba dan juga dari Polda, Papi Bilembang ya Pak Pak ya. Nah tentu kami pemerintah Kabupaten Bandung Barat kita komitmen, kita perang melawan narkoba, apalagi tadi saya sampaikan kita punya mimpi menuju Kabupaten Bandung Barat ekonomi kuat 2030. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penimbangan dan pengujian barang bukti narkotika yang disampaikan kasih pemberantasan berserta tim, juga penandatanganan berita acara dan penandatanganan fakta integritas. Barang bukti semua ini sudah kami uji lab dan hasilnya sudah positif, narkotika jenis ganja. ...keberhasilan pemberantasan narkotika di wilayah Bandung Barat yang diberikan kepada BNNP Jawa Barat, Direktur Reserse Narkoba, Danding 0609 Cimahi, Kapolres Cimahi, Kepala Kejari Kabupaten Bandung, dan Kepala BNNK Bandung Barat. Pemkap Bandung Barat pun memberikan penghargaan atas keberan. Selaku Kepala BNNP Jawa Barat, Bikian Polisi Dr. Benny Gunawan SHMH, ini merupakan komitmen bersama perang melawan narkoba. Beliau pun berharap mudah-mudahan kita semua bisa menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika. Juga berterima kasih atas komitmen bersama seluruh elemen atas sinergitas kolaborasi yang luar biasa. Kebarusan kita sudah melaksanakan pemusnahan barang bukti, di mana dari mulai LTE Bupati, Besar Polkopimda, Suruh Intansi dari Polda, TNI, Polri, semua hadir menjaksikan pemusnahan ini. Dan ini merupakan komitmen kita bersama perang melawan narkoba. Dan Alhamdulillah dari hasil pemusnahan kita berhasil menyelamaskan 300 ribu kerugian sosial, manakala itu tidak diungkap di wilayah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh intansi, Pordopimda, wilayah Batumara, atas komitmen bersama, sinergitas, kolaborasi yang luar biasa. Semoga di tahun depan kita bisa meningkat lagi.